Bicara tentang bagaimana kita sering merasa minder melihat pencapaian orang lain, kan? Nah, mari kita coba gali lebih dalam. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Kadang, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya saya mau? Banyak dari kita mungkin lupa bahwa yang paling penting adalah tujuan dan nilai yang kita pegang sendiri. Apa yang bikin kalian bahagia dan puas? Apakah mengejar karier, memperkuat hubungan, atau mungkin menjalani hobi yang kalian cintai? Dengan mengetahui apa yang benar-benar penting buat kalian, kita bisa lebih fokus pada perjalanan kita sendiri dan nggak terjebak dalam perbandingan yang nggak sehat. Selain itu, kita bisa mulai mengembangkan yang namanya self-compassion alias belas kasihan pada diri sendiri. Bayangkan kalian sedang berbicara dengan sahabat kalian yang sedang down, pastinya kalian nggak akan menyalahkan dia, kan? Sama halnya, perlakukan kalian dengan kebaikan dan pengertian. Setiap orang pasti pernah salah langkah, dan itu adalah bagian dari proses belajar. Kalian pernah merasa seperti sedang berlari di treadmill, berusaha sekuat tenaga tapi tetap di tempat yang sama? Perasaan itu sering muncul saat kita terjebak dalam siklus perbandingan sosial. Coba deh mundur sejenak, tarik nafas, dan lihat kembali apa saja yang sudah kalian capai. Kadang kita cuma perlu sedikit waktu untuk menyadari bahwa ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita syukuri. Misalnya, kalian sedang belajar memasak dan akhirnya berhasil bikin kue yang nggak gosong. Itu juga pencapaian lho. Setiap langkah kecil menuju tujuan adalah sesuatu yang berharga dan patut dirayakan. Fokus pada proses, bukan cuma hasil akhir. Karena seringkali proses itu sendiri adalah pelajaran berharga. Dengan mengatasi perasaan minder ini, kita juga bisa membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Daripada merasa iri, coba ajak mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka mencapai kesuksesan itu. Siapa tahu, kalian malah bisa dapat tips dan trik yang berguna. Mari kita bahas contoh nyata. Misalnya, ada teman yang baru aja beli rumah pertama mereka. Reaksi awal, mungkin kita langsung berpikir, kok aku belum bisa gitu ya? Padahal setiap orang punya prioritas dan kecepatan hidup yang berbeda-beda. Mungkin sekarang kalian lebih memilih fokus menabung buat sekolah atau traveling dulu sebelum beli rumah. Dan itu nggak apa-apa. Penting buat kita sadar bahwa rasa iri ini, kalau dibiarkan, bisa mengganggu kesehatan mental kita. Bisa-bisa kita jadi gampang cemas atau malah depresi. Karena itulah, kita perlu belajar melihat keberhasilan orang lain sebagai pelajaran, bukan ancaman. Apa sih yang bisa kita ambil dari cara mereka mencapai tujuannya? Mungkin mereka punya kebiasaan baik yang bisa kita contoh, atau mungkin mereka berhasil menghadapi tantangan yang mirip dengan yang kita alami sekarang. Tapi, mari kita jujur di sini. Seringkali, seperti termotivasi, tapi kita malah jadi merasa nggak puas. Kita mulai mempertanyakan apa yang salah dengan diri kita, kenapa kita belum bisa mencapai hal yang sama. Perasaan ini bisa bikin kita merasa rendah diri, dan bahkan memicu resentment terhadap orang lain yang lebih sukses. Lebih parahnya lagi, kita bisa terjebak dalam lingkaran kebencian, di mana kita mulai meragukan nilai diri sendiri, dan mungkin tanpa sadar, mulai menjauh dari orang-orang yang sebenarnya kita sayangi. Kita mungkin juga jadi terjebak dalam mengejar hal-hal yang sebenarnya nggak kita inginkan, hanya demi membuktikan sesuatu pada orang lain. Ini bisa menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya penting buat kita. Kita semua pasti pernah dengar tentang growth mindset, kan? Ini adalah konsep yang diangkat oleh psikolog Carol Dweck. Growth mindset ini adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan kita bisa berkembang dengan usaha dan kerja keras. Dengan mindset ini, kita bisa melihat pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Misalnya, temanmu berhasil belajar bahasa baru dalam waktu singkat. Daripada merasa iri, kamu bisa melihat itu sebagai bukti bahwa kalau mereka bisa, kamu juga pasti bisa kalau berusaha. Kalau masih merasa tertekan melihat pencapaian orang lain, coba curhat ke teman dekat atau keluarga. Mereka mungkin bisa memberikan perspektif baru atau dukungan yang kamu butuhkan. Kesimpulannya, ingatlah bahwa hidup bukanlah perlombaan. Setiap orang punya cerita dan jalannya masing-masing. Dengan fokus pada pencapaian pribadi dan pertumbuhan kita sendiri, kita bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Mulai sekarang, saat kamu melihat pencapaian orang lain, coba deh ucapkan selamat dengan tulus. Jadikan itu motivasi buat diri sendiri, bukan alasan untuk merasa minder. Dengan cara ini kita bisa hidup lebih damai dan merasa lebih selaras dengan diri kita sendiri. Lagipula, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membandingkan diri terus-meneruskan. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.